Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swasiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam-salam yang lainnya. Ya, saya ucapkan dulu selamat untuk peneliti dan rekan-rekan sekalian. Menurut saya risetnya cukup baik, cukup mendalam. Saya baca yang dikirimkan ke saya, ada banyak faktor yang menurut saya membuat riset itu menjadi menarik. Memang tentu ada keterbatasan metode, nanti akan saya jelaskan dan detailkan. Tapi menurut saya tulisan ini sangat bagus, risetnya juga kelihatannya cukup dalam. Tentu dengan keterbatasan metode yang dipilih. Dan beberapa hal lainnya yang nanti insya Allah saya jelaskan sekalian satu. Tapi saya mau jelaskan begini dulu yang pertama. Yang pertama yang harusnya kita, kalau mau melihat kebijakan publik ini, apakah yang kita mau lihat atau yang kita mau susun itu berada hanya sekedar di pemerintah? Pemerintah pusat versus pemerintah daerah, ataukah mau lebih luas? Karena saya melihat problem pertama ini sebenarnya adalah problem konsepsi konstitusionalnya. Kan menurut saya yang belum rapih dan mungkin bisa ditambahkan kalau teman-teman mau rapihkan. Perdebatan mendasar yang membuat Indonesia kelihatan tidak rapih dalam menyusun kebijakan itu adalah landasan hukum yang bisa dipakai untuk penanganan COVID. Atau sederhananya begini, kan kalau kita bilang ada dua rezim sebenarnya ya di Undang-Undang Dasar. Ada pasal 12, pasal 12 Undang-Undang Dasar yang mengatur soal keadaan bahaya. Lalu ada pasal 20 Undang-Undang Dasar yang mengatur soal hal ihwal kegentingan memaksa untuk mengeluarkan perpuk. Nah, saya melihatnya di sini belum rapih. Saya melihatnya Indonesia belum rapih. Kenapa? Karena untuk menginterpretasi keadaan bahaya, Indonesia masih menggunakan satu Undang-Undang yang sudah sangat ketinggalan zaman. Kita masih pakai PNPS 2359. Yang itu secara konsep ketatanegaraan sudah jauh beda. Karena di situ masih ada konsep darurat sipil, darurat militer. Dan kalau teman-teman reset melihat kenapa tiba-tiba ada ide melibatkan militer, kemungkinan darurat sipil dan darurat militer, itu karena bias dari Undang-Undang ini. Jadi Pasal 12 Undang-Undang Dasar itu mengatakan keadaan bahaya itu diserahkan kepada untuk diatur lebih lanjut di Undang-Undang. Karena kita menggunakan sistem presidensil, makanya biasanya presiden menggunakan mekanisme yang ada di perpuk. Nah, kalau kita lihat sejarah keadaan bahaya kita itu kan sebelum Undang-Undang Dasar kita pakai SOB, warisan Belanda yang itu lebih banyak mengekang warga negara. Pasca Merdeka kita pertama kali pakai Undang-Undang 49, yang itu juga Indonesia keadaan bahaya, keadaannya menghadapi agresi sebenarnya. Lalu kita mengubahnya di tahun 1956, karena 1956 itu kita masih menggunakan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara kemudian mengatur, dibuatkan untuk keadaan darurat. Dan begitu dekret Presiden 59 Juli, kita kemudian mengeluarkan PNPS itu. Yang tentu keadaannya sudah jauh berbeda. Nah, makanya kritik saya yang pertama, cartan saya yang pertama sebenarnya, kalau kita mau melihat kenapa Indonesia agak centang perenang di wilayah kebijakan, kalau mau ditarik ke konsep konstitusinya adalah kita nggak punya penerjemahan konsep keadaan bahaya yang baku dan standar. Karena masing-masing Undang-Undang itu beda logikanya, dan beda konsep pertanggung jawaban dan nuansa konteks bahayanya. Kan kita punya Undang-Undang Penanggulangan Bahaya, yang di situ leading sektornya PNBP. Kita punya Undang-Undang Karantina Kesehatan, yang leadernya itu adalah Menteri Kesehatan. Kita punya Undang-Undang Penanggulangan Konflik Sosial. Leadernya di situ dibagi antara dagri dengan kepolisian. Nah, kenapa dibagi-bagi begitu? Karena masing-masing Undang-Undang itu menerjemahkan Pasal 12 keadaan bahaya, lalu memberikan kewenangan kepada Menteri. Dan di situ, Menteri sendiri kemudian beda-beda. Dalam kasus Undang-Undang, dalam kasus COVID, itu kan ada berapa Undang-Undang yang berpotensi akan bekerja. Satu, Undang-Undang Karantina Kesehatan pasti sudah pasti bekerja, karena memang sudah itu yang menyatakan keadaan bahayanya. Yang kedua adalah, ada Undang-Undang Penanggulangan Bahaya, karena kemudian COVID dianggap bahaya bencana non-alam. Yang ketiga, potensi konflik sosial ada. Kalau kemudian bisa berkembang ke arah perebutan ekonomi dan lain sebagainya, ini bisa berkembang ke konflik sosial. Nah, padahal tiga Undang-Undang ini nuansa leadernya itu berbeda. Maka, kalau saya ditanya, saya menyayangkan Presiden tidak mengeluarkan perpu pertama kali untuk mengatur soal keadaan bahaya dulu. Jadi, merapihkan keadaan bahaya itu tadi. Harusnya ada produk Undang-Undang yang kalau kita bilang ini karena keadaan bahaya, maka bisa mengeluarkan perpu, hal ihwal kegentingan memaksa, bayangan saya Presiden harusnya tidak mengeluarkan perpu satu dalam kaitan kebijakan ekonomi. Karena kebijakan ekonomi itu hanya turunan dari penanganan COVID dulu. Saya bayangkan ada dua perpu sebenarnya yang harusnya dikeluarkan oleh Presiden. Pertama, Presiden mengeluarkan perpu dulu untuk merapihkan keadaan bahaya. Karena COVID-19 ini agak spesifik. Dia bisa menyentuh dan masuk ke berbagai kondisi keadaan bahaya. maka harus dirapihkan. Apalagi PNPS 59 itu sudah ketinggalan zaman. Separuh konsep-konsepnya itu sudah tidak bisa dipakai. Karena sudah beda. Sudah beda konsep ketatanegaraannya. Nah, setelah Presiden mengeluarkan, merapihkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, baru Presiden mengeluarkan satu lagi perpu seharusnya untuk Undang-Undang Penanganan COVID secara keseluruhan. Dan di sini perannya riset tadi itu menjawab sebenarnya kebutuhan itu. Karena bayangan saya di perpu penanganan COVID secara keseluruhan ini harusnya mengatur soal bagaimana koordinasi. Bagaimana fungsi penanganan. Bagaimana untuk penanganan wilayah ini dipegang oleh siapa. Bagaimana daerah ditundukkan ke pusat. Karena memang kalau keadaan bahaya itu, kalau kita bicara soal darurat, konsep, silahkan baca bukunya Jim Lee Asidiki yang baru keluar kemarin, soal hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat itu kadang seringkali di negara manapun, itu memang membengkakkan kewenangan pemerintah pusat dalam hari ini Presiden. Selalu begitu. Jadi yang dibengkakkan itu kewenangannya. Apalagi kalau kita menggunakan sistem presidensil. Kalau sistem presidensil itu kewenangan yang makin bengkak itu memang adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi efek sentralisasinya, saya masih bisa terima secara hukum ketata negaraan, saya masih bisa terima sentralisasinya. Tapi sayangnya, sentralisasi ini tidak dirapihkan. Kenapa? Karena dibiarkan, diatur dengan rezim yang berganda-ganda. Ada rezim undang-undang kesehatan yang itu di Kementerian Kesehatan, dan tidak merapihkan keadaan bahayanya. Ada PNBP dengan logikanya sendiri, lalu ada undang-undang pemerintah daerah dengan logikanya sendiri. Yang tadi menurut saya para peneliti sudah menyentuhnya dengan cukup baik. Soal apakah itu tugas pilihan, apakah itu tugas apa, apakah itu bagian dari kewenangan kongruen, dan lain-lain sebagainya. Nah itu bisa dilihat di Undang-Undang 23 2014. Nah saya membayangkan satu perpu bicara soal merapihkan yang namanya kedaruratan. Yang kedua, perpu yang bicara bonggol untuk merapihkan semua subsistem yang mengerjakan COVID ini. Dan sayangnya itu juga tidak dilakukan. Dan ujuk-ujuk tiba-tiba keluar perpu satunya itu adalah, di bulan Maret seingat saya, pertama kali itu adalah perpu penanganan ekonomi. Itu barangkali terkait betul dengan otak pemerintahan kita yang kelihatannya sangat, dalam tanda kutip, ekonomis. Jadi tidak memperhitungkan soal ketatanegaraannya, tidak memperhitungkan hukumnya, tidak memperhitungkan hak asasi manusianya, tidak memperhitungkan soal kesehatannya, tapi ujuk-ujuk memperhitungkan soal ekonominya. Itu catatan yang menurut saya harusnya sangat besar. Ini juga, kenapa saya harus bilang ada perpu yang kedua versi saya, sebelum perpu tiga soal ekonomi, perpu dua ini juga harusnya merapihkan semua pelanggaran-pelanggaran hak asasi atas dasar penanganan COVID. Kan peneliti juga bisa sebenarnya melihat kebijakan-kebijakan yang sangat mungkin melanggar hak asasi. bagaimana mungkin orang membuka toko disiram air oleh pemerintah daerah. Apa dasarnya? Apa dasar pemerintah daerah bisa menyiram orang? Apa dasar pemerintah daerah bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Padahal menurut saya itu bagian dari pelanggaran hak asasi. Itu bagian dari pelanggaran yang tidak sekedar bersifat administratif, tapi bersifat badaniah. Itu bersifat badan tuh. Bahkan ada beberapa orang yang di kasus di beberapa daerah yang dilaporkan ke saya itu, dilaporkan ke teman-teman lokataru misalnya, itu ada upaya badan. Ada bahkan pemukulan. Ada bahkan penyiraman dan lain-lain sebagainya. Yang menurut saya, harusnya basisnya itu lebih kuat. Karena pas undang-undang dasar menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi itu, itu hanya bisa dilakukan dengan konstruksi undang-undang. Tidak bisa dengan melalui peraturan biasa. Tidak bisa, apalagi dengan peraturan menteri. Larangan mudik misalnya. Larangan bergerak dalam satu daerah itu menurut saya tidak bisa diatur oleh permenhub. Harusnya diatur oleh payungnya, teknisnya diatur permenhub. Isinya harusnya diatur oleh undang-undang. Jadi itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah, masih soal ketatanegaraan tentu saja, wilayah kajian yang saya pahami. Kalau yang hukum kesehatannya Mbak Rimah jauh lebih paham tentu saja, saya tidak paham sama sekali. Yang kedua adalah soal relasi antara presiden dengan menteri. Ini menurut saya juga problem di Indonesia. Karena menurut saya, membaca undang-undang dasar pasal 17, Menteri itu sebenarnya tidak punya kewenangan yang bersifat atributif. Pasal 17 undang-undang dasar itu kan bilang bahwa Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dia menjadi pembantu presiden. Jadi menteri-menteri diangkat dan diberhentikan, presiden dibantu oleh menteri negara, setiap menteri membidangi. Jadi menteri itu hanya membidangi. Karena dia pembantu. Jadi pemilik kewenangan atributif itu sebenarnya bukan menteri. Pemilik kewenangan atributif itu sebenarnya adalah presiden. Maka itu sebabnya saya mencurigai kenapa terjadinya miskoordinasi atau tidak koordinatifnya antar menteri, karena masing-masing menteri merasa punya kewenangan atributif. Karena punya kewenangan atributif, kalau kita tahu teorinya atribusi, maka dia merasa dia punya cek kosong untuk mengisi kekosongan hukum. Dan itu menurut saya yang berbahaya. Termasuk yang membuat koordinasi dengan PNBP-nya juga tidak berjalan. Harusnya fungsi koordinasi ini tidak dikeluarkan melalui permen-permen. Harusnya langsung diambil alih oleh PP atau perpres. Teman-teman bisa baca tulisan saya soal perihal undang-undang. Eh, perihal... Saya tulis di konferensi hukum Tata Negara, itu sudah jadi buku. Soal bagaimana merapihkan. Karena menurut saya permen, gejala permen ini banyak mengambil alih kewenangan presiden. Dan karena mengambil alih kewenangan presiden, itu sebabnya fungsi koordinasi menjadi menurun. Karena menteri merasa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sesuatu, bahkan seringkali melangkahi undang-undang. Seringkali melampaui undang-undang, bahkan dia anggap itu sebagai bagian dari upaya menerjemahkan perundang-undangan atau sekalian diskresi dia. Apa beda teman-teman fakultas hukum, mohon maaf teman-teman fakultas lain, teman-teman fakultas hukum pasti paham betul apa beda kewenangan atribusi dengan hanya sekedat delegasi atau mandat. Atribusi itu artinya kewenangan melekat pada dirinya, karena kewenangan melekat pada dirinya, maka dia berhak untuk menafsirkan di dalamnya. Nah, di situ efek yang kedua saya, kalau teman-teman mau tambahkan di riset ini menurut saya menarik, kecurigaan saya kenapa kemudian berantakannya fungsi koordinasi antar menteri itu, karena menteri masing-masing menerjemahkan sendiri kewenangannya. Apalagi memang ada menteri yang bergerak tidak terlalu baik ya, dan mendapatkan banyak kritikan, termasuk menterannya menteri Pak Terawan sendiri, menteri kesehatan gitu. yang bahkan, mohon maaf, menurut saya sempat hilang perannya di awal-awal. Bahkan belakangan banyak dengan pernyataan yang blunder. Nah, itu catatan saya yang kedua, kalau teman-teman mau masukkan, menurut saya menarik. Catatan saya yang ketiga adalah soal alat ukur metodis yang teman-teman mau pakai. Saya tidak ada masalah dengan Lawrence Friedman. Friedman sendiri ahli hukum Amerika yang menurut saya pandangannya sangat pragmatis. Bahkan terkesan menurut saya, kalau pragmatisme Amerika itu kan memang terkesan agak positifis sebenarnya. Agak positifis. melihatnya, walaupun dia agak melebarkan sayapnya ke wilayah kultural yang agak lebih bersifat sosiologis. Tapi kalau teman-teman mau memasukkan barangkali unsur politik hukum lain, misalnya, banyak tuh yang, misalnya yang dipakai Pak Mahfud di politik hukum. yang mengaitkan kondisi politik dengan produk hukum. kan kalau Pak Mahfud bilang rezim demokratis melahirkan hukum yang lebih demokratis. Pak Mahfud menggunakan analisisnya. Siapa nih? Allah akbar. mohon maaf, lupa saya. Orangnya pelit berarti ini kok, lupa saya. Nah, tapi kira-kira di situ dia mengatakan bahwa kondisi apa, yang itu kalau dibuka lebih kritis, sebenarnya ada relasi-relasi hukum yang lahir seringkali tidak secara normatif semata. bisa jadi secara sangat politis. Saya kalau ngelihat beberapa analisis tensi awal antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya misalnya kalau beberapa kasus yang terjadi antara pemerintah pusat dengan Jakarta, itu karena kecurigaan ada one-man show atau ada kemungkinan kecurigaan gubernur Jakarta mau calon misalnya. jadi presiden. Jadi kayak ada persaingan seperti itu. Tentu ini pendekatan yang terlalu sosio-legal dan agak lebar. Saya terserah teman-teman mau pakai atau tidak. Tapi saya melihat ada pendekatan-pendekatan yang tidak pas di awal di relasi itu. Walaupun saya termasuk yang masih membenarkan gejala sentralisasi dalam keadaan darurat. sayangnya sentralisasi ini tidak di seperti yang saya bilang di awal tadi tidak ditutup dengan aturan hukum yang kuat dan baku ujuk-ujuk dibuat sentralisasinya sehingga orang kalau kesan membaca undang-undang 23 soal pemerintahan daerah orang kemudian terkesannya adalah nah ini kayak sentralisasi strikes back gitu-gitu lah jadi kayak serangan balik sentralisasi. Nah tapi kalau mau dilihat secara lebih lebar saya melihat ada unsur politis sebenarnya yang sangat mungkin masuk yang terjadi di wilayah kebijakan-kebijakan hukum yang di awal itu tadi. Kebijakan-kebijakan hukum di awal yang kemudian merusak konstelasi relasi daerah pusat dan seringkali membuatnya tidak menjadi tidak rapi. Nah yang keempat saya tidak tahu seberapa besar teman-teman mau melebarkan penafsiran Friedman. Friedman kan bicara soal tiga hal yang seperti jentera padi yang menggerakkan kincir. Jadi strukturalnya strukturnya lalu kemudian substansi peraturan dan kulturnya. Nah kalau masing-masing itu mau diblejetin dengan teori yang lebih mendalam lagi di masing-masing itu ya kan structure itu kalau kita mau pakai strukturalisme siapa misalnya? Karena strukturalisme juga ada banyak nih kalau pendekatan struktural ya strukturalisme yang ada salah satu strukturalisme misalnya kalau baca Piaget ahli strukturalis Perancis dia melihat struktural itu berkaitan erat jadi semua faktor itu saling berkaitan jadi mustahil hanya membicarakan soal politik mustahil bicara soal pemerintah daerah semata relasi dengan pemerintah pusat kalau tidak bicara sampai keterbelahan misalnya di wilayah politiknya apakah berasal dari partai yang sama apakah dia partai yang berbeda dan itu memang sangat lebar tapi tergantung teman-teman seberapa lebar begitu juga soal substansi hukum substansi hukum yang mau dianalisis itu sampai titik apa apakah hanya analisis normatif soal aturan satu bertentangan dengan aturan lain apakah analisis substansi itu tidak sampai analisis yang misalnya ekonomis semacam pendekatan prudensial semacam pendekatan cost and benefit apa sih costnya kenapa pemerintah memaksa mengeluarkan ini jangan-jangan sedang menghemat cost nih ya kan padahal benefit yang diharapkan sebenarnya tidak banyak atau kan jangan-jangan sedang mengejar benefitnya padahal costnya lemah banget kalau teman-teman mau lebarin sampai ke sana itu akan jauh lebih dapat lagi sebenarnya kenapa kemudian ada centang perenang antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat nah termasuk kalau culture culture itu seberapa jauh apakah penerjemahan culture itu budaya aparat seperti yang dimaksudkan oleh Friedman Semata kalau sampai culture sosial ekonomi culture hukumnya ya kan culture yang dimaksud culture sampai ideologi pemikiran pemerintah itu bakal dimenarik karena menurut saya pendekatan belakangan ini agak mirip menurut saya dengan pendekatan gaya orde baru dimana pendekatan pembangunanismenya ekonominya lebih tinggi dibanding penegakan hak asasi kan kalau kita baca trilogi pembangunan itu adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tapi membutuhkan stabilitas yang kuat dinamis dan ketahanan di dalam negeri dan ini yang saya rasa kalau kita mau luaskan soal culture sampai konteks ideologinya ini menurut saya yang mendasari jangan-jangan kenapa kemudian pemerintah yang dikejar betul-betul ekonominya saja sehingga hak asasi ditekan sehingga yang lain-lain berani ditekan saya gak tahu seberapa serius teman-teman mau masuk ke sana ataukah mungkin harusnya dibiarkan wilayah itu untuk diriset oleh teman-teman yang selanjutnya nah yang kelima mohon maaf ini berpanjang saya masih punya waktu masih masih ya lagi berapa menit mas 3 menit lagi silahkan wah makasih mas makasih mas yang kelima saya akan mempersingkat yang kelima memang harus dilihat hati-hati melihat pemerintah daerah karena ada dua jenis kewenangan pemerintah daerah menurut saya ada yang memang bersifat atributif karena dicantumkan di dalam undang-undang dasar kewenangan itu melekat pada daerah jadi dia berhak untuk melakukan terobosan-terobosan di dalamnya dan ada yang hanya bersifat delegatif kalau baca saya saran baca disertasinya Bu Eni dia kan soal relasi pemerintah daerah pusat dalam kaitan dengan perda atributif dengan perda delegatif karena dua hal yang berbeda atributif melahirkan konsekuensi berbeda melahirkan kewenangan yang berbeda yang bisa dilakukan oleh daerah dengan delegasi delegasi pun kan berbeda-beda delegasinya itu delegasi dalam konteks ditugaskan saja perbantuan atau delegasi yang memang bukan penugasan nanti dilihat secara detail bisa saya saran saya baca ke sana kalau mau analisisnya tapi pemerintah daerah itu memang beda konteksnya di dua itu apalagi yang memang harus dianalisis persis yang saya bilang di awal tadi tulisan Pak Jimli itu tadi bahwa konteks daruratnya itu mengakibatkan harusnya memang terjadi pembengkakan kewenangan pemerintah pusat saya melihat Indonesia sebenarnya menyalakan pasal 12 sayangnya tidak tunduk ke logika kedaruratan dalam pasal 12 itu dia masih menggunakannya dengan undang-undang yang biasa yang secara sektor terpisah-pisah dan tidak terpadu saya pikir itu saja Mas sama Mbak Rima dan rekan-rekan peneliti catatan sederhana saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Om Santi Santi Om Terima Tidak Tidak Tidak